Arti sukses untuk saya sendiri sebenarnya adalah saat kita sukses tapi bukan sendiri, tapi dengan teman-teman semua. Karena buat saya sendiri, bila saya nanti bisa sukses, itu bukan karena dari saya, tapi karena ada orang-orang lain yang membantu saya. Nama saya Noval Nur Syarif, saya sekarang menjadi owner di Shoe Coffee dan juga Shoe Space. Shoe Coffee ini sebenarnya lebih bergerak di F&B-nya, tapi sebenarnya kalau melihat dari pergerakan zaman sekarang, Coffee sendiri atau family sendiri harus didukung dengan yang namanya aktivitas. Nah sehingga untuk mendukung aktivitasnya, kita membuat Shoe Space sebenarnya. Kenapa sih awalnya Shoe Coffee bisa ada, bisa hadir? Shoe sendiri punya satu cerita yang sedikit unik sebenarnya. Jadi karena tempat kami di PKP RI, yang notabene adalah Kooperasi Indonesia, Shoe sendiri sebenarnya singkatan dari SHU. Artinya adalah sisa hasil usaha. Lalu kenapa ada Shoe-nya? Karena memang PKP RI sendiri ingin meminta bantuan untuk mengaktifasikan tempatnya. Sehingga akhirnya dari SHU kita ganti menjadi Shoe, yang artinya kalau di bahasa Jepang adalah aktor yang baik. Dengan mimpi kami sebenarnya adalah semoga tempat ini menjadi tempat untuk aktor-aktor yang baik nantinya di sini. Kalau dari konsepnya kita coba ambil Jepang sebenarnya. Jadi kalau melihat ini sebanyak ornamen kayu, itu sebenarnya dari Jepang. Tapi kami sendiri sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi Shoe sendiri dibangun itu dengan beberapa kolaborator. Ada monoponik dari Bandung untuk brandingnya. Lalu juga ada kopi kiwari untuk masalah menu. Dan satu lagi ada studio singgah dari Bandung untuk arsiteknya. Mungkin F&B semua sama ya. Kopi akan selalu pahit sebenarnya. Tapi yang akan menjadi pembeda dari kami sendiri, kami mencoba untuk membuat tempat ini menjadi hidup dengan aktivitasnya. Jadi memang di beberapa bulan ke depan kita sudah menyiapkan acara-acara tertentu. Dan acaranya juga kita buat agar tetap sama dengan slogan kami atau mimpi kami, SHU aktor yang baik. Jadi kami mencoba untuk mendatangkan aktor-aktor yang baik. Sehingga menjadi inspirasi untuk orang-orang menjadi aktor yang baik juga. Operasionalnya sendiri, jadi jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu untuk hari Senin dan sampai Kamis. Lalu untuk hari Jumat sampai Minggunya, itu dari jam 7 sampai jam 10 lagi. Banyak yang bertanya ke saya juga, kenapa tempat ini harus bukannya di sini sih? Kenapa milih tempatnya ini? Tapi sebenarnya, hidernya ini menjadi kekuatan untuk kami. Kami melihat banyak juga tempat-tempat coffee shop yang merasa ini kalau kita duduk di coffee shopnya, itu akan kerasa suara dari mobil, dari motor, lain-lain. Nah, jadi sebenarnya hiding jam-nya ini kami yang jual dari social media. Jadi kami selalu bilang bahwa kalau memang mau ke SHU, atau mencari tempat-tempat yang sepi, yang nyaman untuk bekerja, itu ke SHU. Kalau untuk semangat, sebenarnya karena berawal dari mimpi ya, Kak ya. Jadi memang SHU ini sebenarnya coffee shop ini sebenarnya cita-cita dari dulu. Dari kami bertiga, mimpi kami pengen nih punya satu coffee shop, tapi ya sesuai dengan yang kami inginkan. Dan menurut kami sendiri, kenapa kami semangat? Karena kami memang suka dengan model bisnisnya. Jadi ya mau sedang naik, mau sedang turun, tapi ya senang untuk kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.